Pemirsa kondisi jalan dan jembatan di Pasar Kuatik, Kuala Tungkal saat ini memprihatinkan sebab kondisi jalan dan jembatan kian rusak, bahkan ambruk. Jika akan memasuki kawasan Pasar Kuatik, dapat terlihat jalan jembatan rusak, bahkan terkesan tidak ada perhatian dari pemerintah kebupaten untuk segera dibangun atau diperbaiki. Dan ini menjadi keluhan bagi para pedagang sekitar atau tempat penampungan gudang ikan. Keluhan ini seperti diunggapkan Anissa, menurutnya meski sempat dilihat dan diukur oleh instansi terkait, namun sayangnya tak kunjung terrealisasi atau diperbaiki. Sebab sudah 10 tahun lamanya jalan dan jembatan ini terbengkalai rusak dan ambruk dengan sendirinya. 10 tahun, cuma diabaikan, tinggal janji lah kayak gitu. Biasanya dulu sebelum kerusahaan ini digunakan warga untuk apa nih? Untuk ngangkut ikan atau seperti apa? Kalau masih ikunya masuk kemarin, masih berani nggak ngangkut-ngangkut. Kalau sekarang ini nggak berani, kemarin ada yang jatuh di situ ditimpu motor. Harapan kita dengan kunjungan bapak adik, anak penjamal, itulah minta supaya jeramban ini diperbaiki. Bukan untuk kami kuatik aja. Mungkin orang dari darat-darat pun bisa masuk sini. Yang dari jauh-jauh banyak yang belanja-belanja ikan di sini. Ungkapan serupa juga dikatakan Bujang, dirinya yang merupakan buruh gerobak di pasar kuatik, terkadang kesulitan untuk mengangkut barang bawaan di dalam gerobak dorong ketika melintasi jalan pasar kuatik. Terutama ketika setelah hujan, jalan darurat yang terbuat dari papan dan kayu sangat lijin. Yang meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan. Sebab jalan dan jembatan pasar kuatik terkesan tidak ada perhatian atau terabaikan. Itu agak susah sih Bang. Jadi banyak pun macam mana, namun kami hujan kadang sampai patah, gerobak. Jadi pendapatan tak sesuai lagi. Karena kan ada bantuan dari pemerintah dewan kan, kami mendukung. Minta tolong jalan ini bagaimana kan, usahakan ya. Banyak lama sudah, kemudian tidak ada ketemu-temu. Minta surat apa, kami ikuti. Tapi tak ada juga. Tidak ada respon ya? Tidak ada respon. Menanggapi keluhan dari pedagang pasar kuatik, anggota dewan Jamal Dharmawansie turun langsung guna melihat kondisi jalan dan jembatan tersebut. Ia mengatakan akan memperjuangkan keluhan-keluhan dari masyarakat terkait kerusakan jalan dan jembatan tersebut. Pertama sebenarnya pasar kuatik ini kan sudah saya sampaikan juga di paripurna pendapat pemandangan umum raksi. Bahwa dalam pasar kuatik ini harus menjadi perhatian pemerintah. Memang pertama saya lihat di dalam RKA di 2024, ini belum termasuk. Dan keluhan ini kan bukan pada saat ini. Sudah lama? Sudah lama. Makanya, karena sudah lama, akhirnya kita di pendapat umum, kita sampaikan. Seharusnya kan apa yang disampaikan saudara bupati yang selama ini, membangun berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Nah ini kan merupakan kebutuhan masyarakat, aktivitas masyarakat untuk mengangkut ikan. Dan yang berdatang beli ikan di pasar kuatik ini kan bukan hanya warga Kuala Tungkal. Ada dari Betara, ada dari Tebing Tinggi, Tungkal Ulu. Boleh dikatakan wilayah yang ada di seluruh Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mereka beli ikannya di sini. Bahkan dari Jambi pun ke sini. Ya kalau dengan keadaan begini, kan tidak mungkin nanti para pembeli akan ke sini. Keadaan yang sebelah kita nanti juga lihat, itu kan masih jalan kayu.